selamat menikmati kecamatan Conggeyang setelah menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit dari kecamatan Conggeyang atau pusat pemerintahan kecamatan Conggeyang akhirnya saya sampai di desa Unggal ini untuk menuju ke makam keramat desa Unggal dan setelah dari makam keramat Unggal kita akan mengunjungi mata air keramat yaitu mata air dayang sumbi dan ini saya sedang berjalan menuju ke komplek makam keramat nah ini teman-teman ya ditandai dengan ada patung kuda nih ya dan ada tulisan selamat datang di makam keramat desa Unggal setelah sebelumnya memohon izin dulu kepada Bapak Juru Kunci atau Bapak Kuncen yang kebetulan berada di dekat area ini ya tadi di tempat saya menyimpan motor teman-teman ada warungnya itu adalah warung milik Bapak Kuncen dan nanti saya akan ketemu lagi dengan beliau karena beliau masih ada urusan nanti akan ketemu lagi di lokasi dan ini adalah pintu masuk untuk menuju komplek pemakaman atau makam keramat di desa Unggal ini teman-teman ya komplek karena ini bukan hanya satu ya teman-teman ada empat makam keramat yang berada di lokasi ini sejak dari dulu makam keramat Unggal ini selalu ramai dikunjungi oleh para pejiarah dari berbagai daerah kita akan menuju ke lokasi ini untuk makam yang paling dekat dulu ya teman-teman sudah terlihat dari sini bangunannya nah teman-teman ini makamnya komplek makamnya ini memang terlihat tertata ya teman-teman terus juga memang kebersihannya kenyamanannya ini terjaga banget suasananya asri juga nih ya teman-teman dan ini pastinya berkat pengelola yang ada di desa ini ya teman-teman diantaranya tadi ada juru kunci juru kunci juga kalau tidak salah disini ada tiga ya karena ini merupakan ya termasuk makam keramat favorit ya jadi kunjungan ke makam keramat ini lumayan tinggi ya teman-teman di komplek makam Unggal ini ada empat makam leluhur yang dikeramatkan yaitu makam Eyang Nayapatra terus ada Eyang Puragati Eyang Lbe dan Uyud Ciran keempatnya adalah prajurit dari Kerajaan Mataram dan saya akan mencoba mengulasnya dari berbagai sumber nah makam yang pertama ini adalah makam Eyang Puragati Eyang Puragati merupakan putra dari Eyang Nayapatra berdasarkan dari sumber ini semedang makam Eyang Puragati dikeramatkan oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa Eyang Puragati adalah salah satu penyebar agama Islam di daerah ini ini menunjukkan bahwa makam ini memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi bagi masyarakat dan ini disediakan tempat yang lumayan nyaman ya teman-teman seperti aula ini ya untuk berzikir bagi para pengunjung yang datang ke makam ini nah teman-teman kita akan mengunjungi makam yang berikutnya makam yang kedua nah kita akan mengunjungi makam yang kedua jaraknya tidak jauh dari makam Eyang Puragati ini kurang lebih sekitar 25 meter ya teman-teman kita akan melihat yang kedua ini makam siapa ini akses jalannya sudah di puffing ya teman-teman jadi meskipun hujan ini jalan untuk melewati ke sini pasti aman ya teman-teman makam yang kedua adalah makam Eyang Lebih namun sayang sekali untuk ulasan tentang Eyang Lebih ini sangat minim sumbernya ya teman-teman saya akan mencari info dari sumber yang lain seperti di makam Eyang Puragati di makam Eyang Lebih pun disediakan tempat bagi para peciara selanjutnya saya akan mengunjungi makam yang ketiga nih teman-teman siapakah makam yang ketiga di makam yang ketiga ini ada makam Eyang Cerad seperti di makam Eyang Puragati dan makam Eyang Lebih di makam Eyang Cerad pun disediakan tempat bagi para peciara yang datang ke makam Eyang Cerad ini seperti makam Eyang Lebih makam Eyang Cerad pun memiliki nilai spiritual dan historis bagi masyarakat disini sehingga tidak heran makam Eyang Cerad pun banyak dikunjungi oleh para peciara dan yang keempat ini adalah makam Eyang Nayapatra Eyang Nayapatra adalah sosok yang memiliki peran penting dalam sejarah desa Ungkal menurut cerita Eyang Nayapatra dari Mataram adalah orang pertama yang menginjakan kaki di tanah ini dan kemudian menjuluki nama lembur ini dengan nama Ungkal menurut dari sumber ini sumedang Eyang Nayapatra memiliki peran penting di dalam cerita dan sejarah desa Ungkal oleh Eyang Nayapatra juga memiliki makna simbolis kata Ungkal berasal dari kata batu asahan yang mengandung yang mengandung arti segal sesuatu alat atau parabot atau ilmu dan asihan sehingga Eyang Nayapatra dianggap sebagai tokoh yang membawa pengetahuan dan ilmu spiritual ke daerah Ungkal oleh karena itu maka tak heran bahwa Eyang Nayapatra dihormati dan dianggap penting di dalam sejarah masyarakat desa Ungkal nah teman-teman saya akan disini dulu berbincang-bincang dengan Bapak Juru Kunci yaitu Bapak Suma nah berdasarkan dari cerita sejarah bahwa yang pertama datang ke daerah Ungkal ini atau ke wilayah ini adalah Eyang Nayapatra Eyang Nayapatra merupakan prajurit dari kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh kerajaan Mataram untuk menyerang Batavia setelah penyerangannya ke Batavia gagah maka Eyang Nayapatra tidak kembali ke Mataram melainkan mencari tempat atau untuk bermukim yaitu di wilayah ini bayang ya teman-teman Mataram itu sekitar 1600-an awal 1600-an sekarang aja ini desa jauh terkencil apalagi pada saat itu sekitar abad ke-16 mungkin masih hutan belantara ya karena pada saat itu kalau seorang prajurit gagal melaksanakan tugas maka ketika pulang ia akan menerima hukuman yaitu dibunuh mengetahui Eyang Nayapatra tidak kembali ke Mataram maka kemudian kerajaan Mataram mengutus orang yang kedua yaitu Eyang Puragati kemudian dikisahkan Eyang Puragati melakukan perjalanan mencari Eyang Nayapatra di dalam kisahnya akhirnya Eyang Puragati berhasil menemukan Eyang Nayapatra di wilayah Ungkal ini tetapi seperti Eyang Nayapatra Eyang Puragati pun memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Mataram sehingga kemudian Kerajaan Mataram memutus orang yang ketiga untuk mencari keberadaan Eyang Nayapatra dan Eyang Puragati sebutlah nama Eyang Uyut Lebe dikisahkan Eyang Uyut Lebe pun berhasil menemukan Eyang Nayapatra dan Eyang Puragati berada di wilayah ini entah bagaimana caranya mereka bisa bertemu atau bisa menemukan wilayah saudaranya ini padahal pada zaman dahulu kala belum ada alat komunikasi ya teman-teman cuman kalau tidak salah nih teman-teman katanya kalau orang dahulu itu mempunyai apa yang disebut telepati yaitu hubungan batin atau kontak batin diantara orang-orang tertentu yang memiliki ilmu yang luhur sehingga mereka bisa berkomunikasi meskipun jarak ratusan kilometer atau mungkin ribuan kilometer seperti dua saudaranya terdahulu maka Eyang Lebe pun memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram Eyang Lebe memilih tinggal di sini tinggal di wilayah Ungkal untuk selanjutnya menjalani kehidupan hingga akhir hayatnya nah jadi teman-teman pada zaman dahulu kalanya wilayah desa Ungkal ini hanyalah hutan belantara memilih tempat seperti ini juga ada tujuannya ya teman-teman yaitu agar mereka tidak diketemukan lagi oleh prajurit Mataram lainnya yang pasti akan mencari keberadaan mereka hingga akhirnya mereka beranak pinak di sini dan jadilah suatu kampung yang disebut kampung Ungkal hingga saat ini informasi sejarah ini diambil dari sumber ini sumedang ya teman-teman nah jika teman-teman menemukan atau memiliki sumber yang lain tentang cerita desa Ungkal atau makam keramat yang ada di desa Ungkal ini silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman supaya kita berbagi semakin luas wawasan kita atau wawasan saya khususnya karena dari beberapa sumber yang berbeda dimungkinkan sangat dimungkinkan bahwa ada cerita yang berbeda dari versi yang lainnya gitu ya teman-teman karena saya bukan ahli sejarah dan tidak hidup pada masa itu saya hanya menyajikan fakta yang ada secara virtual sedangkan sejarahnya saya mencari dari sumber yang lain yang pasnya sumber yang sudah ada jadi buat teman-teman yang sudah pernah mengunjungi makam keramat Ungkal ini dan mendapatkan informasi yang berbeda dari yang saya paparkan silahkan kita sharing ya silahkan tulis di kolom komentar kita sharing kita berbagi tentang pengalaman kita mengunjungi makam keramat ini nah teman-teman selain makam keramat ini di desa Ungkal juga ada mata air keramat mata air yang sering dikunjungi dan sepertinya memang seperti paket dengan makam keramat ini ya tidak lengkap rasanya kalau misalkan para pejiarah datang ke makam keramat ini tapi tidak mengunjungi mata airnya jadi setelah ini saya akan mengunjungi mata airnya yaitu mata air dayang sumbi yang jaraknya tidak jauh dari sini ya teman-teman kurang lebih satu kilometer jadi nanti kita akan bertemu di mata air dayang sumbi yang terkenal dengan mata air keramat pengasihan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video pelosok sumedang khususnya di makam keramat desa Ungkal ini jangan lupa like, komen, dan share yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya bisa mengikuti penelusuran saya tentang tempat-tempat bersejarah di sumedang dan juga tempat-tempat wisata lainnya di sumedang terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati